Ma 28 tahun warga Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk di gelandang ke Mapores Nganjuk karena telah menyetubuhi Aceh, 15 tahun, warga Nganjuk yang juga pacar pelaku. Menurut Kapores Nganjuk AKBP Handono Subiakto, pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih, namun korban masih tergolong anak-anak. Pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu pelaku dengan cara mengancam AKB menyebarkan foto bugi korban karena takut korban akhirnya menuruti keinginan pelaku hingga 4 kali disetubuhi di rumah pelaku. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua korban dan melapor ke polisi. Tidak pidana pencambulan atau persetubuhan anak di bawah umur. Persangkanya ada satu, modusnya adalah bahwa pertama antara korban dengan persangka ini kenal melalui medsos. Kenal dan pendukungan lama saling kirim foto. Salah satunya adalah foto dari korban ini yang tidak memakai pusana. Jadi foto itulah yang dijadikan bahan atau alat untuk memaksa si korban ini supaya mau berhubungan badan dengan persangka. Jadi ketika tersangka atau korban ini tidak mau melakukan penghubungan badan maka tersangka mengancam akan menyempat luaskan foto yang tidak penting baju dari korban yang sebuah. Pelaku dijerah dengan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Amas Syarwani, JTV, Nganju.